Intro Selamat pagi pemirsa, fenomena ketidak netralan aparatur sipil negara atau ASN di tahapan pilkada 2024 mencuat di berbagai daerah di Indonesia dengan beragam modus. Rapor buruk netralitas ASN dalam pilkada serentak berpotensi kembali terulang. Muncul kekhawatiran pelanggaran netralitas ASN akan lebih masif. Kehadiran politik patronase cenderung lebih kuat di tingkat lokal. Ini yang membuat ASN kemudian lebih memungkinkan terlibat dalam mendukung kandidat dengan harapan bisa dapat promosi, posisi penting atau bahkan keuntungan material. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri hari ini Rabu 9 Oktober 2024 dengan tema jargon kosong netralitas bersama saya Leonor Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadila. Bung Aris selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap saja kita tidak boleh mengacungkan jari ya. Walaupun kita bukan ASN tapi kita media yang juga tidak boleh menyatakan arah dukungan. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian memang netralitas ASN itu hanya sekedar teori di dalam ilmu saja atau bisa dipraktekan. Sebelum kita bahas itu, Bung Aris dan Bung Mirsa kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini Anda bisa lihat di harian Anda terkait dengan nasib gaji dan tunjangan hakim. Prabowo minta hakim bersabar. Ini maksudnya Bung Aris bersabar sampai 20 Oktober kemudian serta-merta gaji mereka akan dinaikkan seperti harapan mereka, 142 persen kalau tidak salah. Atau kira-kira seperti apa ya? Maksud berita ini bagaimana Bung Aris? Ya, berita ini kan muncul ketika para hakim yang mengeluhkan soal gajinya itu datang ke DPR. Dan menemui pimpinan DPR, salah satunya adalah Sufmi Dasko, wakil ketua DPR asal Partai Gerindra. Dan dalam pertemuan itu, Sufmi Dasko menelpon langsung Presiden terpilih Prabowo dan memperdengarkan apa yang diucapkan Prabowo kepada para hakim yang mengeluhkan soal kesejahteraan mereka itu. Dan dalam ucapannya Prabowo menjanjikan bahwa dia akan memperhatikan kesejahteraan. Tapi tentu kan tidak serta-merta, kalau tadi Leo tanyakan bahwa tanggal 20 dilantik serta-merta kan tentu tidak juga ya. Karena itu kan butuh hitungan-hitungan, dan Presiden Joko Widodo sudah menyatakan bahwa itu sedang dihitung. Nasarikat seperti itu kan, sedang dihitung. Dan tentu sama saja, sedang dihitung. Tapi setidaknya ada angin segar bahwa pemerintah memperhatikan kesejahteraan para wakil Tuhan ini. Karena memang kalau kita dengar cerita-cerita mereka di DPR ketika mereka mengeluhkan nasibnya itu kan memang ada beberapa hal yang miris ya. Bahwa hakim-hakim yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil harus sampai meminjam pinjol untuk bisa pulang kampung. Nah ini masih sebatas janji, kalau kita bilang. Karena memang belum terealisasikan. Seperti apa realisasinya kita harus tunggu ya kan. Dan menurut saya kalau ya memang harus dihitung dan harus dipahami oleh para hakim itu bahwa itu harus dihitung. Karena kan terkait keuangan negara. Betul. Artinya kalau sudah dijanjikan ya sudah tidak perlu lagi cuti bersama itu ya kan. Cuti bersama atau cuti masal ya. Karena kalau cuti bersama katanya kan kalau hari libur kejepit ditambah pemerintah. Ya cuti masal. Tapi sampai tanggal 11 Oktober nih bunga hari sekarang tanggal 9 masih ada sisa 3 hari ya. Dan kita harap sebetulnya adalah kalau memang benar nanti gaji dinaikkan ya kinerjanya juga dinaikkan. Betul. Jangan lagi ada hakim-hakim yang korupsi kan. Betul. Karena semalam itu dalam diskusi disebut-sebut bahwa hakim yang cuti bersama ini kebanyakan adalah hakim-hakim muda. Pertanyaannya adalah bagaimana hakim-hakim muda bisa mempengaruhi hakim-hakim senior. Nah itu pertanyaan besar juga. Baik kita tunggu saja nanti sama-sama seperti apa kepastian terkait dengan perbaikan kehidupan atau kesejahteraan hakim. Kita ke berita selanjutnya Pemirsa dan Bung Aris masih dari halaman 1 terkait dengan Ibu Kota Nusantara. Pemindahan ASN mundur lagi, publik makin tidak yakin. Jadi di dalam berita dikatakan bahwa mundurnya jadi... Januari 2025. Oh awalnya mau September. Betul. Mundur ke Oktober. Bahkan awalnya kan sempat dikatakan bahwa sebelum peringatan 17 Agustus. Oh iya. Kemudian mundur September, mundur lagi Oktober. Sekarang kemarin Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Azwar Anas menyatakan bahwa dia mendapat perintah dari Presiden bahwa pemindahan itu dilaksanakan Januari 2025. Presiden Jokowi. Presiden Jokowi. Kan Oktober sudah ganti. Tapi kan ada undang-undangnya kan soal IKN itu harus jalan. Harus berjalan. Karena itu sudah dicantum dalam undang-undang. Dan persoalannya kan bagaimana memindahkan ASN ke IKN. Itu kan bukan hanya memindahkan, menyediakan tempat tinggal. Bukan hanya itu kan. Ada apa namanya. Fasilitas penunjang. Ecosistem yang harus dibangun. Betul. Yang standar saja lah untuk misalnya ASN bawa anak, anak harus sekolah misalnya ya. Itu kan belum ada sekolah di IKN. Oh belum ada ya? Belum ada di IKN. Yang sudah ada gedung-gedung pemerintahan dan hotel katanya? Betul. Bayangkan kalau harus menyekolahkan anak ke Balikpapan, kota terdekat. Dua jam perjalanan darat itu kan tidak mungkin. Tapi ada kemungkinan, apa kemudian wacana bahwa yang dipindahkan ASN single katanya. ASN single. Kita lihat saja seperti apa. ASN single juga bukan tidak perlu ekosistem tempat tinggalnya. Kalau nggak salah 1.700 yang dalam tahap pertama. Jangan terulang seperti misalnya banyak kita yang kalau kuliah harus keluar kota dan kos begitu kan Bung Aris ya. Pada saat itu sih kita bertahan saja. Kampus, kos, kampus, kos, kampus, kos. Ini kan orang yang sudah hidup berkeluarga. Kalaupun masih single kan dia juga bukan mahasiswa lagi yang butuh banyak aspek kehidupan. Berarti nanti kita tunggu Januari ya. Januari 2025. Kalau jadi? Harus jadi. Kan September mundur ke Oktober, Oktober bisa ke Januari, Januari bisa mundur juga. Presiden terpilih nanti. Oke. Kita ikuti nanti seperti apa pemirsa terkait dengan pemindahan ASN ke IKN. Kita beralih dulu ke berita selanjutnya di halaman 2. Di halaman dalam di harian Anda. Ada berita mengatakan begini. Awas tren kekerasan pada anak masih tinggi. Ini benar-benar menjadi satu tren yang secara ilmiah bisa terbukti bahwa memang ada fenomena seperti ini, Bung Aris. Atau ini jangan-jangan kasus-kasus terlokalisir. Seperti apa ya, Bung Aris? Ya, ini berita ini kan muncul karena hasil survei, hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional. Ini dibuat oleh Kementerian Perempuan ya. Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan. Namun fakta di lapangannya berkebalikan dengan hasil survei itu. Kita lihat kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Yang terbaru adalah yang sangat miris adalah di Panti Aswan, di Tanggerang. Iya. Ada tujuh anak. Pelecehan seksual ya? Pelecehan seksual anak laki-laki yang dilecehkan oleh pengasuh. Pengasuhnya malah, pengasuh Pondok Pesantren. Itu kan miris sekali. Bahkan di Jakarta ada guru melecehkan muridnya. Iya. Di sebuah SMA negeri di Jakarta. Itu kan miris ya. Memang ada orang beranggapan sebenarnya ini muncul karena media sosial dan media yang mengangkatnya. Efek buruk katanya. Efek buruk. Tapi kan ya faktanya itu ada gitu. Memang. Nah, ini kan lebih parah lagi dengan bahwa perbuatan-perbuatan melecehkan itu direkam dan disebarluaskan. Bagaimana dampaknya bagi seorang anak yang video kelecehan terhadap dirinya itu menyebar. Itu trauma yang luar biasa. Bisa menghentikan hidupnya walaupun nafasnya masih ada begitu ya. Secara tidak langsung mengatakan begitu. Dia sudah terpuruk dengan peristiwanya dan dia akan terpuruk kemungkinan seumur hidupnya akibat videonya tersebar. Nah, ini kan butuh peran negara untuk intervensi seperti apa ini. Ya, banyak dimensinya ya. Soal bagaimana fonografi di internet dunia maiz. Jangan sangat mudah. Harus diberantai. Mbak, kita kan sangat miris melihat, Leo, bahwa pelecehan-pelecehan itu terjadi di daerah. Iya. Itu kan efek buruk dari internet dan segala macam. Mungkin ya, kalau ini saya berpikir sih, Bung Aris, bahwa salah satu yang membuat kejahatan kepada anak ini, kekerasan kepada anak ini masih tetap banyak, karena tidak ada efek jerak. Kalau misalnya saya berpikir, ada pelaku yang sangat sadis, lalu dia dihukum mati misalnya, dan itu kemudian benar-benar dieksekusi, mungkin orang-orang lain yang berpikir hal yang sama, ya jadi takut juga. Tapi kan kalau kita lihat hukumannya kan relatif tidak mencapai maksimal seperti itu sejauh ini. Itu satu sisi. Sisi lainnya kan adalah bahwa biasanya pelaku adalah korban sebelumnya. Berulang ya, lingkaran setan. Itu kan berarti di situ peran pemerintah untuk seperti apa, memutus, membina. Korban itu harus diapakan, sehingga dia tidak mengulangi apa yang dia lakukan kepada orang lain. Kesehatan jiwa mungkin ya, jangan sampai kemudian hal ini benar-benar menyebar, lalu yang rusak bangsa kita. Kita tunggu nanti seperti apa langkah kementerian terkait pemerintah untuk menghentikan tren kekerasan kepada anak ini. Kita tinggalkan berita itu, Pemirsa kita langsung ke editorial pada hari ini. Judul editorialnya adalah jargon kosong netralitas. Saya berusaha melihat lagi catatan pemerintahan Bung Aris terkait dengan netralitas ASN di pemilu Februari lalu. Ada sekian banyak kasus dan saya melihat follow up-nya, itu tidak ada yang tadinya saya berpikir, wah ini harusnya sudah sampai diberhentikan, dipecatnya ASN ya. Tidak ada seperti itu. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa berharap di pilkada November mendatang, netralitas ASN ini benar-benar bisa terjaga Bung Aris? Memang agak sulit kita mengharapkan itu ya. Bayangkan, di pemilu dan pilkada sebelumnya ada namanya komisi aparatur sipil secara. KSN ya? KSN. Tapi kan ketika diubah undang-undangnya, komisi ini kan dihilangkan, sudah tidak ada. Berarti peran pengawasan itu dikembalikan kepada Kementerian PAN-RB dan BAKN ya, Badan Kepegawaian Negara. Dikembalikan ke situ. Bayangkan ketika ada komisi ini saja, seperti yang tadi katakan, itu tercatat 2073 laporan. Sepanjang periode penyelagaan pilkada serentak 2020, 2073 laporan. Dari data tersebut, hanya 77,5 persen yang sudah terbukti melakukan pelanggaran. Terbukti. Dan yang disangsi, 1420. Sanksinya apa? Tidak menimbulkan efek jerah. Dan kita katakan gini, di daerah ketika satu ASN berpihak, tapi orang yang dia dukung, kemudian jadi, apa sanksinya berjalan? Malah dibalik ya? Nah, itu kan. Dosanya malah jadi sesuatu yang bersifat pahlawan begitu kan? Dapat promosi dianya? Betul. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kemudian hal ini akhirnya kita harus terima begitu saja? Apakah kemudian kita harus menerima bahwa waslu, pan waslu, itu ya pura-pura melaksanakan tugasnya, tapi kemudian tidak bisa menghentikan ketidak netralan ASN? Kita akan bahas itu, Bung Aris, dan Bung Aris, inilah editorial media Indonesia untuk hari ini, Rabu 9 Oktober 2024, jargon kosong netralitas. Jargon kosong netralitas. Fenomena ketidak netralan aparatur sipil negara atau ASN pada tahapan Pilkada 2024 mencuat di berbagai daerah di Indonesia dengan beragam modus. Masifnya pelanggaran netralitas selalu menjadi tren yang tidak pernah padam dalam setiap kontestasi demokrasi lokal. Jika menili ke belakang, tercatat 2.304 laporan pelanggaran netralitas ASN pada gelaran Pilkada 2020 yang masuk ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Sebanyak 1.596 ASN atau 78,5 persen terbukti melanggar. Kemudian 1.373 atau sekitar 86 persen laporan telah ditindaklanjuti. Rapor buruk netralitas ASN dalam Pilkada serentak potensial kembali terulang dalam perhelatan yang sama tahun ini. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menyebutkan banyak temuan pelanggaran pada Pilkada 2024 di beberapa daerah, terutama terkait dengan netralitas ASN dan kepala desa. Bahkan muncul kekhawatiran pelanggaran netralitas ASN akan lebih masif jika dibandingkan dengan gelaran pemilu atau Pilpres awal tahun ini. Pasalnya, relasi kuasa antara pejabat dan ASN di daerah lebih dekat dan kuat. Faktornya banyak, mulai dari kedekatan personal yang lebih tinggi calon kepala daerah tertentu dengan ASN, pengaruh dan tekanan peta Hana dalam Pilkada, hingga kekuatan peta Hana memegang kekuasaan administratif. Itu semua bisa mempengaruhi netralitas ASN secara langsung. Kehadiran politik patrona secenderung lebih kuat di tingkat lokal. Ini yang membuat ASN lebih memungkinkan terlibat dalam mendukung kandidat dengan harapan bisa mendapatkan promosi, posisi penting, atau bahkan keuntungan materil. Kondisi dan situasi semacam ini jelas membuat komitmen netralitas aparat negara dalam penyelenggaraan demokrasi lokal yang berulang kali digaungkan tidak ubahnya imbauan tanpa makna. Jargon kosong yang tidak didengarkan pemirsanya yakni para ASN. Publik tentu mengapresiasi inisiatif kementerian PAN-RB yang telah menerbitkan surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan bersama bawaslu, KPU, dan kementerian dalam negeri. Mekanisme pelaporan juga telah disiapkan lewat situs web pengawasan dan pengendalian badan kepegawaian negara atau BKN. Itu bisa menjadi sarana bagi publik untuk berpartisipasi menegakkan netralitas ASN dengan melapor bila menemukan ASN yang melanggar. Akan tetapi, sebagus apapun sistem pelaporan dibangun, itu tidak cukup menjamin netralitas selama sisi penanganannya tak serius. Dari pengalaman pilkada sebelumnya, penanganan selalu menjadi persoalan sendiri. Kurang efektifnya penanganan laporan atau temuan praktik pelanggaran netralitas ASN tampak sebagai formalitas belaka. Belum lagi pemberlakuan sanksi yang dapat dikatakan jauh dari kata tekas dan konsisten. Walhasil, penindakan tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar netralitas ASN. Bahkan, seperti yang selama ini kerap terjadi, ada yang sudah terkena sanksi tapi tetap dapat promosi jabatan lantaran kandidat yang didukungnya menang di pilkada. Untuk itulah, dalam pilkada kali ini, penyelenggara dan pengawas tak boleh lagi lembek dalam penindakan. Mereka mesti tegas dan memberikan sanksi maksimal bila memang terbukti ASN melakukan pelanggaran. Bentuknya bisa macam-macam, seperti penurunan pangkat atau selama sekian tahun tak menempati posisi penting di jabatan struktural di pemerintahan. Hari ini, sangat penting agar dapat menjadi tonggak sejarah penegakan netralitas ASN dalam pilkada. Prinsip netralitas harga mati, jangan sampai diplesetkan menjadi netralitas untung rugi. Di bagian berikut, Anda bisa kebenarkan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Memiliki untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Aris, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Puwadi. Pak Puwadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mel. Ya, Pak Puwadi, netralitas ASN itu sudah seharusnya dijaga. Tapi sekian pemilu termasuk pilkada menunjukkan banyak ASN yang tidak netral, Pak. Pertanyaannya, di November mendatang, untuk pilkada yang akan datang, bagaimana Bawaslu dan jajaran di bawah, Pak, memastikan ASN itu bisa benar-benar netral, Pak Puwadi? Ya, pertama saya perlu sampaikan ini, kita itu sudah membuat IKP ya, Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan di situ. Nah, basis IKP ini adalah dalam rangka, apa namanya, early warning untuk melakukan basis pencegahan. Jadi kita ini melakukan satu sosialisasi secara masif terkait netralitas ASN. Nah, pengawasan netralitas ASN yang dibangun oleh Bawaslu ini berbasiskan tahapan. Tahapannya memasuki tahapan penyelenggaraan pemilihan. Kan kalau di luar Bawaslu, mungkin dia ada pemilu dan tidak ada pemilu, mungkin berkaitan tentang penegakan kaitannya dengan netralitas ASN. Kalau Bawaslu, dia akan lebih fokus kepada tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sekarang berjalan. Oke, Pak Puadi, kalau kita ingat Februari lalu, Pak, ada ASN yang menunjukkan ketidak netralan. Yang di Bekasi itu ada yang menunjukkan jersey bernomor tertentu, waktu itu terkait pilpres. Di Satpol PP juga ada, kalau tidak salah di Jawa Barat juga, yang bahkan videonya viral. Tapi kalau saya melihat, setelah diproses, itu sanksinya relatif ringan, Pak. Saya belum menemukan ada yang benar-benar diberi sanksi berhenti dari pekerjaannya. Pertanyaannya, Pak Puadi, untuk pilkada yang disebut-sebut lebih rawan lagi. Karena ada di sekian ratus tempat, susah mengawasinya. Lalu kemudian juga kedekatan ASN itu sangat dekat dengan kandidat. Bagaimana kita bisa optimis netralitas ASN bisa dijaga di pilkada itu, Pak Puadi? Ya, apa namanya, fenomena ketidak netralan ASN ini kan pada pemilu pilkada ya, 2024 memang mencuat di berbagai daerah di Indonesia dengan beragam modus tentunya. Nah, kalau apa namanya tadi Mas Lea menyinggung berkaitan tentang kemarin di 2024, ini kan pertama informasi awal ini kan datang dari masyarakat berkaitan tentang adanya laporan terkait netralitas ASN. Nah, kita kan punya hukum acara ini Mas Lea. Punya hukum acara, punya waktu dua hari untuk melakukan kajian awal. Nah, di kajian awal itu, itu untuk memenuhi ketersyaratan formil dan materi, kita lihat bahwa seberapa besar sih dalam kajian kita di situ. Karena memang berkaitan tentang ASN ini ada kewenangan yang bukan merupakan kewenangan bawah itu yang kemudian direkomendasi. Kalau kemarin kan masih ada komisi ASN tuh Mas Lea, kemudian kita merekomendasi dieksekusi oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, kalau sekarang ini kan komisi ASN tidak ada, berubah menjadi BKN ya. Nanti BKN lah yang akan mengeksekusi. Nah, informasi-informasi itu tentunya kita menggunakan hukum acara. Nah, kalau misalkan kasus yang jera, ini saya sampaikan nih. Kasus pelanggaran netralis ASN di, apa namanya, di pemilu 2019, kemudian di tahun 2020. Ini ada yang sudah diponis bersama oleh pengadilan nih. Contohkan saja nih ya. Oke. Dia berperan sebagai moderator kampanye Tata Puka di caleg DPRD Kabupaten. Caleg DPRD Kabupaten tersebut. Nah, ini terdakwa turut aktif menjawab, hanya menjawab nih pertanyaan peserta kampanye. Dan di akhirnya kampanye berfoto bersama. Itu polis penjarahnya itu 6 bulan masa percobaan, 1 tahun pidana, dendanya 6 juta. Susider 6 bulan kurungan. Di eksekusi apa? Di eksekusi, Pak? Tereksekusi berarti? Nah, kemudian juga ada lagi nih. Berperan aktif sebagai juru kampanye dan aktif berbicara dalam kampanye di salah satu caleg DPRD Provinsi. Kemudian juga polis penjarahnya 6 bulan. Termasuk juga, terdakwa memberikan sambutan dengan mengajak masyarakat hadir dalam kegiatan kampanye di salah satu caleg DPRD. Ini polis penjarahnya 2 bulan dan denda 2 juta. Ini banyak kasus. Termasuk juga nih ada kasus nih. Seorang lurah di Konawe Selatan. Dia mengirim pesan WhatsApp group yang istinya bermuatan mendukung salah satu pasangan calon. Itu dipolis bersalah di hukum pidana penjara 1 bulan. Termasuk ada seorang PNS pada dinas di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Hanya mengacungkan simbol jari. Ya. Identitas di salah satu pasangan. Ini dipolis bersalah di denda 1 juta rupiah. Subsider 1 bulan. Jadi memang ada penegakan hukum kepada ASN yang tidak netral. Maksud Pak Puadi begitu ya? Ya, betul. Pak, bagaimana kalau kemudian saya tanya yang sederhana saja Pak. personelnya bawah selu dan turunan-turunannya ke bawah itu cukup tidak Pak untuk mengawasi pilkada November ini? Karena ini kan sekian ratus tempat serentak ini Pak Puadi. Ya, betul. Ya, pertama kita kan sudah menyiapkan apa namanya perangkat ya. Berkaitan tentang peningkatan kualitas SDM kita, kemudian meningkatkan kualitas pengawasan kita, termasuk juga meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran kepada jajaran kita. Nah, karena di setiap levelnya, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai di tingkat PPS, itu kan ada pengawas pemilu. Nah, untuk itu, ya ini pintu masuk penanganan pelanggaran ini kan ada dua hal ini. Bisa masuk ke temuan, kemudian masuk juga ke laporan. Temuan itu apa? Pengawasan aktif, pengawas pemilu. Jadi kalau misalkan ada ASN yang tidak netral di tahapan kampanye, ya tentunya pengawas pemilu mendapatkan informasi awal, dia lakukan penelusuran, pendalaman untuk memastikan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Oke. Jadi di pilkada mendatang, semangat untuk menegakkan netralitas ASN itu sudah lebih kuat ya Pak dibandingkan Februari lalu Pak Puadi? Sudah lebih kuat. Kita harus lebih siap ya. Ya, kebetulan ini juga perbawah selu sembilan, pasca perubahan perbawah selu lapan terkait penanganan pelanggaran kita sudah. Ya, kemudian juga ada peraturan bersama nih Mas Leo, antara polisian dan kejaksaan. Oke. Jadi ada apa namanya peraturan bersama inilah yang ketika ada penindakannya di Santra Gakundu, kita sudah siap untuk mengeksekusi ketika ada dugaan pelanggaran. Pak Puadi, Bawaslu tidak takut ya Pak kepada kekuatan apapun untuk menegakkan aturan netralitas ASN ini? Tidak takut ya Bawaslu ya Pak Puadi ya? Ya kita harus siap. Memang ini menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu. Itu ketika ada dugaan pelanggaran ya kita melakukan penegakan hukum dalam rata mengafirmasi keadilan. Baik, kita tunggu Pak bagaimana menjaga netralitas ASN ini kalau perlu disangsi dengan keras, misalnya harus memberhentikan, lakukan saja. Terima kasih anggota Badan Pengawas Pemilu, Pak Puadi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak. Kalau mendengar beberapa sampel yang tadi diceritakan Pak Puadi, Bung Aris, saya jadi berkeyakinan, berpengharapan. Tapi pertanyaannya adalah, Pilkada ini kan lebih dari 500 tempat, serentak. Kemudian tahapannya itu kan tantangannya masing-masing. Bagaimana kita yakin bahwa Bawaslu dan turunannya bisa benar-benar menjaga khususnya netralitas ASN ini? Ya, pertanyaan Leot tadi menarik bahwa ini adalah Pilkada terpejar sepanjang sejala, 500 sekian. Bagaimana mengawasinya? Bawas itu kan harus siap itu. Dan tadi lagi, sudah tidak ada lagi Komisi ASN itu. Komisi ASN itu kan, gini loh, itu baru diputuskan, belum lama ya, 2023 kalau nggak salah. Tahun lalu. Tahun lalu, bahwa Komisi itu dihilangkan. Nah, ketika Komisi itu ada saja, Komisi itu kan salah satunya mengawasi netralitas ASN. Ketika Komisi itu ada saja, Komisi itu tidak punya wawonan penindakan. Hanya melaporkan, melaporkan dan merekomendasikan kepada Presiden. Nah, sekarang bukannya komisi itu, apa, revisi undang-undang ASN itu ketika direvisi bukannya komisi ini diperkuat, misalnya dengan apa gitu, bisa apa, bisa apa, bisa mensangsi, justru dihilangkan. Dan, ini kan memperlonggar, memperlonggar orang ASN untuk melakukan ketidaknetralan itu. Dan, kita tadi bicara ya, bahwa ini lebih, lebih, lebih apa, lebih dahsyat mungkin daripada Pilpres, karena apa? Karena di daerah itu kan kedekatan ASN dengan calonnya itu kan dekat. Lebih dekat lagi? Lebih dekat hubungan kekerabatan, hubungan atasan bawahan, itu lebih dekat. Ketimbang pada saat Pilpres atau Pilpres yang lalu, di Februari. Itu yang pengawasannya berarti kan mesti lebih. Nah, di mana Bawaslu ya kan? Bawaslu kan ada prosesnya, jenjangnya tadi. Iya, tadi dikatakan dua hari loh. Untuk memprosesnya, Bawaslu dua hari, saya pikir 500 lebih tempat. Betul. Kalau kita bicara Bawaslu-nya di Jakarta. Kejadiannya di Papua misalnya. Terbangnya saja kan, pergi pulang satu hari. Memang ada Bawaslu di daerah. Di daerah. Tapi kan itu prosesnya. Iya. Jadi, ini memang luar biasa ini, Pilkada Serentak Indonesia ini. Kita yang berharap, saya tadinya berharap sebetulnya, Bung Aris, bahwa ada satu pemberitaan masif terkait dengan sanksi kepada ASN yang tidak netral. Tadi Pak Puadi mengatakan ada beberapa orang. Ada. Saya rasa masyarakat tidak terlalu sadar bahwa memang ada sanksi pidana seperti tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memberikan ketakutan bagi ASN di seluruh Indonesia, sehingga mereka tidak main-main dengan ketidak netralan itu. Iya. Tadi kita terus-terang kita baru dengar bahwa ada yang difonis. Penjara lagi? Penjara. Pidana. Dilaksanakan atau tidak? Iya. Tapi kan kita tidak tahu. Berarti kan itu ada fungsi lain. Selain melakukan pengawasan, menerima laporan. Ada ini. Ini kan harus diberitakan, harus disampaikan. Ini loh ada yang di... Kita bersyukur sekali tadi Pak Puadi menjelaskan bahwa ternyata ada loh yang dipidana. Supaya kemudian ASN benar-benar berhati-hati. Berhati-hati. Tidak main-main. Betul. Ada sanksi pidananya loh. Iya. Tapi pertanyaannya kembali lagi. Yang tadi berkali-kali editorial dan Bung Aris katakan, daerah ini kan banyak orang mengatakan raja-raja kecil. Betul. Bagaimana kekuasaan di daerah itu sangat kuat. Bagaimana kemudian pengawasan baik dari Bawaslu Pusat, daerah maupun Panwas, itu benar-benar bisa efektif. Karena bisa jadi. Mereka pun takut juga. Kalau sampai ASN yang tidak netral ternyata yang didukungnya kemudian jadi kepala daerah. Jangan-jangan bersangsi, apa, memberikan sanksi yang tidak enak bagi dia. Bagaimana kita memastikan keberanian Bawaslu? Kita bahas di bagian berikut. Bung Aris dan Bung Aris tetap bersama kami. Editorial Median Indonesia. Sikirah kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, Pak Mirsa. Dan sebelum kita lanjutkan lagi diskusi kita, Bung Aris kita mau mendengar dulu bagaimana Pemirsa Metro TV melihat apakah memang netralitas ISN ini bisa ditegakkan atau memang hanya jargon kosong. Kita sudah tersambung dengan Pemirsa Metro TV di Ambon, Maluku, ada Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Iya. Pak Poli, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo Maesan. Selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak Poli, pendapat Anda, Pak. Singkat padat saja. Halo? Pak Poli? Pak Poli di Ambon, Maluku, halo. Selamat pagi. Ya, pagi. Oh, tersambung lagi. Iya, iya. Silahkan Pak Poli. Langsung, Pak. Langsung, Pak. Iya, iya. Jadi begini, Pak Leo. Yang saya maksudnya begini, Pak. Kalau kita bicara PASN itu, dalam Pilek kemarin kan, Pilek Pilpres itu kan ada juga terlibat dan mereka mendapatkan sanksi hukum. Tetapi kalau kita bicara tentang pemelihan kepala daerah, ini kan komunikasi dan netralitas itu kan saya masih sanksi, Pak Leo. Artinya, komunikasi antara bawahan dan atasan di setiap provinsi dan kabupaten, kota itu kan masih ada, Pak. Ya. Jadi saya pikir kalau yang calon income dari calon-calon itu, maka pasti, Pak Leo. Yang kedua, kalau peraturan pegawai negeri itu kan ada, Pak. ASN, undang-undang nomor 5 tahun 2014 direvisi dengan undang-undang 20 tahun 2023. Itu ada pelanggaran disiplin berat, ringan, dan sebagainya. Nah, apakah persoalan itu masih bisa ditolir sampai ke desa dan kecamatan? Kalau soal gempanye, Pak, mungkin masih kita bicarakan netralitas. Tetapi pada sampai 27 November, saya punya pikiran yang lain, Pak Leo dan Pak Ari. Tetap akan terjadi hal-hal di situ, Pak. Oleh sebab itu, Pak Lengkari, menurut saya, bahwa sebuah di kabupaten, kota-kota, kabupaten provinsi, ini harus kerja-kerja ekstra, Pak. Paling tidak harus memantau ini. Karena saya tidak bisa mengetahkan netral itu murni, Pak. Tapi pasti ada di situ, Pak Leo. Dan ini kan jangka panjang ke depan. Terima kasih, Pak Ari, Pak Leo. Bagaimana pemilu ini bisa damai, bisa berjalan dengan basuh, dengan bagus. Kita punya intelektual yang berjalan. Saya kira ini yang kalau kita pikirkan. Terima kasih, Metro TV. Terima kasih, Pak Poli di Ambon, Maluku, untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang, Pak Poli, ada Pak Bion di Mataram. Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Mas Haris, selamat pagi, Pak Haris. Selamat pagi, Pak Bion. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Baik, Pak Leo. Pak Haris, selamat pagi. Jadi begini. Kita coba mengkaji kembali, Pak Leo, dan Mas Haris. Tidak saja dalam konsep pelanggaran AFM dalam tingkat pilkada, dan bagaimana penegakan law enforcement ketika institusi panwati ini melakukan proses penegakan hukum. pidana pemilu adalah berlaku asas lix spesialis berogat, lix liberalis. Dan ini bukan ekstra order of crime. Tapi pidana pemilu ini boleh dikatakan adalah pidana yang paling ringan yang diterapkan di Republik ini. Nah, persoalannya adalah, ini tidak membuat bagi AFM membuat untuk efek gerak bagi putusan Majelis yang terhormat. Majelis Hakim yang terhormat. Jadi, di dalam segala lidi kehidupan kita ini, Bang Leo, Bang Haris, semua aspek kehidupan dinandar oleh pemegang, decision maker yang ada di Republik ini. Nah, konsistensi kita di dalam penegakan law enforcement dalam konteks track building, maka di sini ada sebuah punishment yang jelas dalam konteks justifikasi juridis tentunya. Itu satu. Lalu yang kedua, Bang Leo, Bang Haris, kita ini selalu melihat bahwa proses perabdaban budaya, katakan budaya korupsi, budaya GKN ini aturan apa yang tidak kita buat di Republik ini. Tapi sekarang moralitas pejabat ini, Pak, Bang Leo, Bang Haris, moralitasnya yang sudah tidak ada, sumpah jabatan, itu hanya menjadi dagelan mereka. Tapi mereka langgar sumpah jabatan. Undang-undang dia langgar. Tapi ini juga jalan saja di parlement. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, sekarang mari kita kibarkan bendera dalam seluruh ribu. Adik-adik kami, mahasiswa, kita semua gerakan kelompok prodemokrasi itu melawan kezaliban ini, Bang Leo, Bang Haris. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Bion, di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, Pak. Dua pemirsa, Bung Haris, kelihatannya sama-sama sanksi, ya? Sanksi. Bahwa ASN itu bisa netral dan kemudian ASN yang tidak netral benar-benar diberikan sanksi yang memberikan efek cerah. Ini kalau melihat fakta ini, semoga tidak semua orang Indonesia berpikir seperti ini. Tapi kalau ternyata banyak kita melihat seperti ini, artinya kita akan melihat ketidak netralan ASN nyata-nyata nanti di Pilkada November. Betul. Dampak dari ketidak netralan itu akan sangat luar biasa menurut saya. Gini Leo, kalau orang-orang seperti tadi dua penelpon kita merasakan bahwa ada ketidak netralan, ada ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pilkada, bayangkan jika kemudian partisipasi pemilih menurun drastis, rendah. Kan legitimasi seorang pemimpin tidak ada di situ. Ini kan bahaya. Apalagi di sekian daerah, ada daerah-daerah yang calon tunggal, kota kosong. Betul, ada calon tunggal, ada politik dinasti, segala macam. Sekarang ada orang sanksi dengan netralitas ASN. Bayangkan ketika proses demokrasi itu orang apatis, masyarakat apatis karena ketidakberesan yang kita sebut tadi. Bagaimana legitimasi seorang pemimpin di situ? Ini yang harus dipecahkan. Tadi, Pak siapa tadi yang butuh partisipasi publik untuk mengawasi mahasiswa, ikut mengawasi semua. Itu mungkin bisa. Dan bagaimana bahwa ayo kita berpartisipasi, ikut dalam pemilihan untuk tidak memenangkan orang yang curang. Tidak memenangkan orang yang praktek tidak baik. Itu yang harus digaungkan. Kalau sampai apatis orang dengan proses demokrasi, apa jadinya? Ya, pertanyaannya kan masalahnya begini. Ketika tadi dikatakan di Februari, Pilpres dan Pilek, kedekatan dari ASN yang bersikap tidak netral kepada kandidat itu cukup jauh ketimbang sekarang di Pilkada. Betul. Sering kita lihat ASN-ASN ini mendukung misalnya yang tadinya sekda lalu maju di Pilkada ini dengan harapan ketika sekda ini terpilih misalnya, maka dia pasti akan mendapat jabatan. Kalau dia tidak mendukung, dia takut kena sanksi. Karena kalau sampai yang dia tidak dukung ini kemudian jadi kepala daerah, ya sudah nanti kamu yang tadinya kepala dinas, ya sudah staff biasa saja seumur hidup. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat dari masyarakat di daerah supaya mereka lah yang menyangga pengawasan ini. Karena mengharapkan panwas berani seperti itu, kelihatannya agak ragu. Tapi kita harus tidak dahulu, Bung Aris dan Bung Aris tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia segera depan. Terima kasih, Bung Aris. Dan kita ada di bagian akhir dari disusi kita pagi ini. Bung Aris, kalau saya tarik ke skop yang lebih luas, kita sempat mendengar bahwa ada pemeo mengatakan kalau tidak viral tidak diusut. Dan itu kelihatannya efektif juga. Kalau kita ingat Februari lalu ketika ada video atau foto memperlihatkan ketidak netralan ISN, itulah yang kemudian diramaikan netizen dan akhirnya Bawaslu, Panwaslu bergerak begitu. Nah, pertanyaannya dalam konteks pil keadaan November mendatang, apakah kita masih bisa berharap kepada rakyat di masing-masing daerah yang mengawasi, yang memfoto, yang memvideokan dengan handphone mereka dan memviralkan supaya kemudian ketidak netralan ISN ini tertangkap nyata. Sehingga tidak bisa lagi ngeles begitu. Wah, itu hanya salah persepsi. Bagaimana kita mendorong rakyat di daerah, lima ratusan lebih daerah pil keadaan ini, benar-benar mau peduli kepada masa depan daerahnya? Ya, kita muncul di sini, membicarakan ini. Itu adalah bagian dari untuk menyadarkan masyarakat bahwa peran mereka penting dalam proses demokrasi yang akan datang di pil keadaan. Mereka punya peran penting untuk menghasilkan pemimpin yang negarawan, yang memang berkualitas untuk bisa memajukan. Nah, kalau memang media sosial itu menjadi bagian dari fungsi pengawasan, mengapa tidak? Dipakai saja. Dipakai saja. Asal jangan fitnah. Jangan black campaign. Jangan hoax. Jangan bohong. Jangan bohong. Kalau itu menjadi bagian yang memang harus kita jalankan sebagai fungsi pengawasan, kita jalankan. Ambil gambarnya, direkam, sebarkan, tapi bukan fitnah ya. Itu yang penting. Tapi pertanyaannya adalah begini, di konteks yang nasional, tidak dalam konteks pil keadaan, kita pernah ingat ada anak muda yang memviralkan kondisi jalan yang buruk di Sumatera, itu memang kemudian jalan itu diperbaiki segera. Bahkan kalau tidak salah, orang tertinggi di Republik ini langsung datang begitu. Tapi tidak lama setelah itu kalau kita dengar-dengar pemberitaan, ada intimidasi kepada anak muda ini, sehingga kemudian dia jadi takut, jadi tidak lagi mau memviralkan apapun. Bagaimana kita memastikan keamanan dari rakyat di daerah, dan mereka tetap bisa berani, karena ini di daerah loh. Apa yang terjadi di daerah mungkin jauh dari Jakarta, kita tidak bisa beritakan, Bung Haris. Di situ polisi harus hadirkan, sebagai pihak yang memang menjaga keamanan, menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Bagi whistleblower ini ya. Tapi catatnya tadi ya, bukan bohong, bukan fitnah, bukan hoax. Itu yang harus dipegang betul. Kalau itu kenapa kita harus takut? Kita sebarkan gitu loh. Minimal ada efek malu, kalau punya malu. Iya. Itu kan. Karena memang di daerah ini, apa ya, agak sulit karena kedekatan itu yang kita selalu ulang kan. Iya. Bahwa itu adalah kerabat, itu adalah ini, itu kan kita nggak usah menutup mata lah. Itu fakta. Bahwa itu, bahwa itu dinasti itu ada gitu loh. Iya. Bahwa ayahnya sudah selesai, ada ibu, ada istrinya, ada anaknya, ada segala macam. Bahwa ada sepupunya yang kerja di situ. Itu kan yang terjadi. Termasuk mungkin juga yang berlaga di daerah, tapi mungkin di backup kekuatan di pusat. Itu kan, itu pertanyaan juga. Apakah kemudian rakyat, satu, ASN, dua, lalu bawah aslu baik di pusat maupun daerah berani menindaknya? Iya, itu menurut saya, kita sudah beberapa kali lah melihat bahwa ketika disakan masyarakat itu, apa namanya, hadir secara benar, secara kuat, sesuai dengan koridornya, itu bisa mengubah sesuatu. Oke. Kalau menurut saya. Jadi, saya kira itu perlu kita hadir di sini membicarakan ini. Itu adalah bagian dari itu. Untuk mendorong partisipasi dari rakyat di daerah. Partisipasi publik untuk mengawasi dan ikut memberikan suaranya. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini bisa menyumbangkan bagi netralitas ASN yang bukan hanya sekedar jargon, apalagi jargon kosong. Bunga Aris Fadila, terima kasih. Terima kasih, Leo. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa dalam pilkada kali ini, penyelenggara dan pengawas tidak boleh lagi lembek dalam penindakan. Mereka harus tegas dan memberi sanksi maksimal kalau memang terbukti ASN melanggar. Bentuknya bisa macam-macam, seperti penurunan pangkat atau selama sekian tahun tidak menempati posisi penting di jabatan struktural pemerintahan. Hal ini penting agar menjadi tonggak sejarah penegakan netralitas ASN dalam pilkada. Saya, Leonard Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.